Engkau lah Allah kasihnya, memancarkan sekena pintanya, beri kami semangat untuk melayani. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Vincentian yang sejati. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana korupsi semakin menjamur di mana-mana, di segala bidang kehidupan. Atau berita hoaks yang semakin semarak di meksos dan juga di tempat-tempat yang lain. Atau juga kejahatan yang semakin merajalela penipuan di mana-mana, baik secara langsung maupun melalui medsos. Dalam situasi seperti ini, masih adakah orang yang hidup jujur? Masihkah kejujuran dilihat sebagai suatu nilai dari kebenaran yang harus dipertahankan dan dihidupi? Ada orang juga mengatakan orang jujur adalah kalah. Benarkah seperti ini? Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Vincentian yang sejati, Injil hari ini dan juga bacaan pertama hari ini, terutama masmur tanggapan hari ini, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kejujuran adalah suatu nilai yang harus dihidupi dan dipertahankan. Yesus berhadapan dengan orang-orang farisi yang hendak mencobai dia. Orang-orang farisi sendiri mengakui kejujuran Yesus. Dia mengatakan, Engkau tidak takut terhadap siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Tuhan. Berhadapan dengan mereka yang hendak menipu Yesus, yang hendak mengalahkan Yesus, Yesus tidak takut. Dan dia mengatakan kebenaran. Sehingga dengan kebenaran, dengan kejujuran, Yesus kalahkan orang-orang farisi, musuh-musuhnya. Seperti dikatakan dari masmur tanggapan hari ini, Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, Ia tidak takut sehingga ia mengalahkan para lawannya. Saudara-saudari, Ketidakjujuran yang dihidupi oleh para koruptor, oleh para penipu, oleh berita-berita hoax, adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Adalah sesuatu menjadi tantangan bagi kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Di dalam bacaan pertama, bagaimana Tobit, walaupun dia menderita karena buta, namun hatinya yang terbuka, hatinya yang melihat, sehingga ia tetap hidup di dalam kejujuran. Kejujuran akan memenangkan kita, bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi juga di dalam kehidupan gelap bila Tuhan memanggil kita. Santo Vincentius, di dalam konferensinya, dia mengatakan, Hanyalah kebenaran-kebenaran abadi dapat memenuhi hati kita dan menuntun kita dengan aman. Sekali lagi, Vincentius mengatakan, Hanyalah kebenaran-kebenaran abadi dapat memenuhi hati kita dan menuntun kita dengan aman. Kejujuran adalah kebenaran ilahi. Bila kita sungguh-sungguh menghidupi, kita sungguh-sungguh meyakini, kita akan dituntun di jalan yang benar, di jalan yang aman, hingga kita bisa mencapai surga. Di dalam Masmur juga pada hari ini dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Terlebih, di dalam Masmur, referen dikatakan, hati orang jujur teguh penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mari saudara-saudariku terkasih, sahabat-sahabat Vincentian, kita hidup di dalam kejujuran. Karena dengan kejujuran, kita ditegukan oleh Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, sehingga dengan demikian, kita akan berjalan di jalan yang aman. Walaupun dunia semakin diwarnai, dengan korupsi, penipuan, hoaks yang semakin semarah, namun kita tidak hancur, hanyut di dalamnya, namun kita tetap berjalan melawan itu, karena kita di pihak Tuhan, pihak berjalan, menjunjung nilai kejujuran di dalam hidup kita. Semoga santu Justinus yang hari ini kita peringati, yang selalu mencari kebenaran di dalam Tuhan, akan mendoakan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang jujur, walaupun harus berhadapan dengan ketidakjujuran, yang merajalela di dunia ini. Hanya dengan demikian, suratku terkasih, bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita akan semakin diberkati Tuhan, dan santu Vincentus mengatakan, kejujuran akan menuntun kita dengan aman. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dikasihi manusia, Dikasihi manusia,